Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Kali ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah pengembangan media PNF. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai media promosi PNF. Jadi dalam sesi kali ini teman-teman nanti diharapkan bisa mendesain bagaimana mempromosikan beberapa program pendidikan non-formal yang esensinya dalam mata kuliah ini tujuannya teman-teman bisa mendesain. Karena pada dasarnya desain sekarang melihat perkembangan teknologi informasi yang perkembangannya sangat pesan, teman-teman memang diharuskan untuk mempunyai kompetensi menguasai bagaimana mendesain grafis. Entah itu di lembaga manapun ketika teman-teman nanti kerja, pasti itu sangat dibutuhkan. Oke, dalam sesi kali ini desain grafis pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai media gambar dalam mempromosikan program pendidikan non-formal. Nah, arahnya nanti teman-teman akan belajar ini juga. Nah, prakteknya untuk langkah lebih lanjut nanti teman-teman akan mempraktekan bagaimana mendesain promosi dalam satuan pendidikan atau program pendidikan non-formal atau pendidikan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, media masa berupa gambar tersebut intinya adalah salah satu media informasi yang menggunakan format gambar untuk menyiapkan informasi sehingga kalanya dapat bertambah pengetahuan dan memaksan. Misalnya mengenai jenis produk, harga produk, dan di mana produk tersebut dapat diperoleh. Bahkan tak jarang ada beberapa desain, kalau di sini saya akan menyebutkan flyer ya, yang dapat menyebutkan informasi mengenai selok-belok produk, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pemasaran. Jenis diantaranya dalam media produk berupa gambar, ada leaflet, ada flyer, ada booklet, ada poster, ada brosur, ini kurang satu ya. Dan semua jenis yang saya sebutkan tadi mempunyai ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalkan leaflet ini biasanya untuk media informasi yang berbasis internet biasanya jarang dicetak berupa gambar-gambar penyampaian informasi yang ditampang di whatsapp, facebook, terus instagram, dan lain sebagainya dan media sosial lainnya atau di web. Terus flyer ini biasanya bisa dicetak ataupun bisa dalam media informasi ya. Saya kira ini sangat banyak teman-teman, saya kira sudah paham dan sudah familiar mengenai hal-hal ini. Dan saya kira praktek di sini pun, saya mengajarkan bagaimana mendesain, ini sebenarnya teman-teman lebih expert sebenarnya. Mempunyai beberapa kemampuan ini. Karena apa? Saya kira dengan teman-teman berada di organisasi dan lain sebagainya, saya kira ini cukup familiar. Namun, saya kira tidak semua. Namun, di sini saya akan mengajarkan bagaimana mendesain secara sederhana dan cepat. Sebenarnya media untuk mendesain itu sangat banyak ya. Ada beberapa aplikasi yang sering kita dengar dan sangat familiar. Ada Corel, ada Photoshop, ada beberapa aplikasi lain. Sekarang banyak juga yang muncul, ada kan FAA dan lain sebagainya ya. Yang basicnya menggunakan media online. Namun, di sini saya akan menjelaskan nantinya bagaimana membuat desain yang sederhana menggunakan aplikasi yang sederhana juga. Namun, hasilnya cukup memuaskan. Kalau teman-teman nanti ditugaskan untuk mendesain, jadi tidak perlu bingung. Ketika ditugaskan di mana saja, saya kira dengan belajar ini pun sangat mengakomodir bagaimana teman-teman mampu menggunakan desain ini untuk meningkatkan kompetensi kerja teman-teman. Nah, ada beberapa langkah prosedur dalam membuat desain, utamanya yaitu flyer yang ingin saya tontonkan. Ada lima tahap ya sebenarnya. Yang pertama yaitu kita mempersiapkan, persiapannya itu bahan, teks, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengatur layout atau mengatur tata letak. Yang kedua yaitu perbaikan auto-editing. Yang keempat yaitu produksi. Dan yang kelima yaitu penyebaran informasi. Nah, yang pertama yaitu persiapan. Nah, persiapan di sini dalam pembuatan flyer disampaikan kepada konsumen yang potensial. Misalkan bila flyer ini dibuat untuk menjelaskan informasi sebuah produk atau jasa memiliki pesaing ketat. Saya kira dalam ranah bisnis pendidikan, persaingan di mana promosi pendidikan, ini saya kira juga lumayan ketat. Makanya perlu beberapa desain agar orang lain itu menarik terhadap informasi yang kita sampaikan. Maka perlu desain yang unik dan orang lain tertarik. Itu pada kuncinya. Terus, tetap relevan dengan subjek yang menarik ya. Menarik perhatian. Untuk itu, saya kira-kira kita melakukan pertimbangan-pertimbangan yang akan menentukan kualitas karya yang akan kita buat. Terus, beberapa pertimbangan yang lain yaitu mengenai ide. Bila kita akan membuat beberapa desain tentang produk atau banyak pesaing, kita harus memiliki bagaimana cara agar desain tersebut berbeda dengan pesaing lainnya. Namun tetap relevan dengan subjek. Atau informasi yang akan disampaikan itu sesuai dengan kelompok sasaran. Dengan demikian perlu adanya riset sebenarnya. Tapi, kita tidak perlu karena desain produk yang akan kita gunakan ini desain produk yang sangat sederhana. Dan, dalam menemukan ide ini perlu ide yang up to date. Ide yang unik dan ide yang menarik. Terus, yang kedua yaitu pertimbangan desain setelah menetapkan ide. Pada langkah berikutnya, kita perlu melakukan pertimbangan desain. Yaitu menyangkut dengan gambar, warna, terus redaksi, dan font. Ini sangat menentukan karena apa penyampaian informasi ketika redaksi ini kurang mengena atau kurang unik. Ini juga bisa menentukan bagaimana kelompok sasaran ini tertarik dengan informasi yang akan disampaikan. Terus, selanjutnya yaitu mengenai font. Font ini sangat menentukan juga. Kadang, kita sudah memilih font yang menurut kita menarik. Tapi, menariknya kita itu ternyata kurang jelas untuk dibaca. Ini juga sangat menentukan. Makanya, perlu pemilihan atau menyeleksi, memfilter beberapa font yang sekiranya itu bisa menyampaikan informasi. Yang keempat, yaitu sekiranya sesuai dengan segmen pasar dan target kelaya yang akan ditujui serta relevan dengan tema dan tujuan yang akan digunakan. Nah, langsung saja. Di sini, dalam konteks persiapan, saya sudah menyiapkan beberapa hal, yaitu mengenai bahan. Oke ya. Bahan di sini, saya sudah menyiapkan beberapa bahan. Di antaranya, ada bahan gambar dan ada bahan teks. Dalam bahan teks di sini, ini ya, sudah saya siapkan. Di sini, saya akan menyontokkan bagaimana mempromosikan satuan pendidikan, yaitu PAUD. Yaitu tentang pemasaran bagaimana produk ini akan dipasarkan menggunakan desain gambar. Oke, nah, beberapa teks yang sudah saya siapkan ini akan saya desainkan menggunakan desain yang sederhana yang saya kira juga mulai familiar, yaitu menggunakan Canva. Oke, saya akan buka terlebih dahulu yaitu situs Canva, karena di sini, Canva di sini harus menggunakan online. Jadi, ketika nanti teman-teman akan melaksanakan desain, saya kira menggunakan Canva ini, saya kira cukup mengakomodir bagaimana teman-teman akan mendesain. Dengan menggunakan Canva di sini, teman-teman, silakan ketik Canva nanti ya. Misalkan gini, nanti ya, langsung akan muncul pada web di paling atas ya. Silakan teman-teman klik dan masuk. Jadi, ketika di awal, biasanya kita, apabila baru pertama kali, perlu kita membuat akun. Namun, akun tersebut biasanya secara gampang ya, kita bisa mengakses, yaitu menggunakan email kita masing-masing. Login menggunakan email, otomatis teman-teman bisa login. Dan perlu saya jelaskan, beberapa submenu di sini, kita bisa lihat. Di sini adalah, ada buah desain. Di sini ya, submenu di sini. Terus ada semua desain tentang Anda. Nah, di sini adalah track record bagaimana kita sudah melakukan beberapa desain. Kalau kita sudah melakukan desain. Jadi, ketika kita mendesain, terus di pertengahan nanti ada beberapa kendala yang meharuskan kita untuk meng-close web ini, maka kita secara otomatis ya, ini akan merecovery dari kegiatan desain teman-teman. Dan ini tidak akan ter-close. Nah, ketika desain ini, teman-teman sudah menulis ini ya, beberapa submenu di sini. Nah, untuk mendesain, saya akan menyatakan di sini kita membuat flyer. Flyer promosi satuan pendidikan anak usia di ini. Flyer kids ya. Oke, setelah sudah, saya akan memilih opsi. Boleh kita menggunakan beberapa template di sini ya, untuk mempermudah bagaimana kita membuat desain. Oke, saya akan menyentuhkan di sini ya. Nah, desain di sini sebenarnya membutuhkan akses yang lumayan besar, biar teman-teman nanti mudah bagaimana mendesain secara cepat. Karena kualitas jaringan juga menentukan. Oke, yang pertama, bahan yang saya siapkan tadi akan saya tarik. Ya, kenapa ini perlu disiapkan, biar teman-teman kerjanya juga lebih cepat. Ketika kita sudah menyerapkan secara rapi, nanti juga akan lebih mudah bagaimana informasi yang akan kita buat ini tersampaikan. Dan, perlu dibahami, di sini ada beberapa submenu ya. Saya kira ada file, file yang kita punya ukuran di sini. Ukuran ini sangat tentukan ya. Karena ukurannya terlalu besar, nanti kita akan dikenai biaya. Maka, kita gunakan yang sifatnya gratis-gratis saja, seperti biasanya. Oke, terus ada beberapa submenu lainnya, saya kira. Oke, saya akan ambil karena di sini adalah kelompok sasarannya adalah orang tua ya. Oke, saya akan memilih-milih dulu ya. Oke, cari desain yang paling cocok dan menarik. Oke, setelah sudah, saya tadi sudah. Oke, kalau sudah saya inputkan, kita setting font-nya. Font di sini saya kira cukup menarik dengan kita menggunakan beberapa font di sini dan saya kira ini cocok. Oke, beberapa submenu yang lain yang sekiranya kurang pas bisa dihapus. Nah, untuk mengganti warna font, ini juga ada di sini ya. Kita tinggal langsung pilih. Oke, terus kita setting mulai dari tata letak font dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman nanti mempraktekan. Dan harapannya dengan kita praktek ini, teman-teman dapat menguasai beberapa kegiatan desain ya. Oke, kita fokus di satu sub ini, terus kita tambahkan lagi. Menaaf, tadi keliru ya. Ini desain sederhana, saya kira teman-teman nanti bisa mendesain yang lebih bagus daripada punya saya. Oke, bisa dimaksimalkan di sini semua ya. Oke, font-nya akan saya ganti. Tadi clear. Saya tadi di sini ya. Kalau apa di... Halaman 2, tapi saya nanti akan menggunakan satu halaman saja. Ini adalah judul utamanya, penerimaan serta didik baru tahun ajaran ya. Tahun 2020. Oke, nanti teman-teman bisa. Setting yang lebih sederhana. Setelah kita tentukan font, ini akan saya buatkan subjudul yang lumayan sederhana juga dengan pergantian font. Oke. Saya kira ini terlalu padat. Saya akan cari font yang lain. Yang cukup jelas. Aduh. Ini terlalu besar. Menarik. Oke, saya ganti yang ini ya. Di sini saya akan masukkan. Oke. Warnanya biar lebih indah saya akan berubah ya. Untuk perubahan warna, di sini ada keterangan. Saya akan berubah dengan warna oranye ya. Nanti saya... Apabila kurang menarik, teman-teman bisa cari sendiri yang lebih menarik. Di sini saya kira perlu logo. Nah, untuk mengunggah logo, teman-teman bagian sini ya. Sub-sub menu di sini. Silahkan di klik bagian unggah. Terus di sini sudah ada karena sudah saya unggah ya. Terus saya perkecil. Atau di setting, disesuaikan. Oke. Saya kira kurang ke atas. Kurang kecil ya. Oke, nah kalau sudah. Ini gambarnya tetap saya gunakan. Untuk lebih menarik ya. Untuk bisa digunakan lebih menarik. Terus di sini saya akan pasang nyari berupa beberapa foto ya. Atau teks. Ini bisa di sini ya. Papan BNC. Kita bisa nyari di sini ya. Oke, yang lebih sederhana. Oke, sebentar. Ini menuju masih loading ya. Atau kita mau nyari dari luar pun juga bisa. Misal, saya searchnya di luar terus nanti saya insertkan juga bisa. Kalau di sini masih banyak yang berbayar ya. Oke, sebentar. Saya kira di sini agak susah ketika saya ubah bentuk ya. Oke, sebentar. Saya cari desain yang lain. Oke, Sambil nunggu teman-teman diperhatikan yang lainnya. Sebenarnya tutorial bagaimana kita mendesain ini sangat banyak dimanapun saya kira ada. Oke, saya akan nyari di luar. Cari format gambar yang PNC karena format gambar ini akan menentukan kualitas dari desain kita. Kalau format gambarnya ini JPEG, ini biasanya ada backgroundnya ini akan ikut ya. Jadi kita cari yang cari yang PNC aja. Oke, saya kira ini bisa ya. Oke, terus setelah sudah ketemu kita unggah di flyer kita. Enggak media terus kita pilih. Sebentar ya. Misal ini juga saya tambahkan ya sebelum milik. kembali lagi ke desain kita. Pasti di tracknya ada. Pasti kesimpan jadi tidak perlu khawatir desain kita bakalan hilang. Oke, saya akan mengekak foto dari perangkat. setelah 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 ketika nanti harus praktek boleh menggunakan desain kanva atau boleh menggunakan beberapa desain yang lain. kira-kira enggak pas cari yang lurus ya. Cari yang BNC terus bagus. oke sebentar kita belum dapat apanya. Saya kira tadi kurang menarik ya. Ini enggak BNC nah ini ketika saya memang kurang menyiapkan misal seperti ini saya harus menyeleksi memilih gambar pada akhirnya kita membutuhkan waktu yang lama sehingga teman-teman memang agar lebih cepat silahkan semua bahan dipersiapkan terlebih dahulu. oke setelah sudah saya tambahkan lagi ini enggak saya gunakan oh enggak bisa diunggah memang di sini ya di kanver ini tidak keseluruhan support jadi kita memang harus menyeleksi berapa hal mengenai design yang akan kita gunakan setelah ini sudah saya pilih saya inputkan lagi tag ini tagnya akhirnya nanti enggak cukup layer dengan bahan yang segini jadi teman-teman memang harus melihat secara cepat dan menentukkannya dengan proses yang tepat oke oke langsung dipaster terus setting font ini bisa oke sebentar saya ganti jenis font ini langsung ke pasta dalam bentuk huruf besar ya akan saya ganti untuk mengganti dari huruf font besar menuju ke kecil itu tinggal di klik sebagian sini teman-teman bisa mencoba beberapa sub-sub penulis ini yang paling yang penting pas dan tepat untuk digunakan saya kita kira perpaduan di sini cocoknya warna putih terus di bot oke ini misalnya tapi papan tulisnya saya kira kebesaran pokoknya akan saya kecilkan cari presisi tepat gambarnya itu seberapa saya sarankan untuk desain ini menggunakan mouse karena apa agar lebih mudah ya teka sudah oke sempat saya sering keliru ini ya oke saya akan ganti dengan desain area ulang coba saya kira cukup ya cukup besar karena keterangan disini cukup bisa untuk Hai untuk nama ini saya kira cukup bisa untuk menjelaskan setelah sudah Hai alamat ini akan saya copy kan sebenarnya informasi disini sangat banyak ya untuk tata letak ini kita perlu setting yang pas dan tentunya menarik juga saya kira disini masih belum terakomoder kalau punya saya nanti teman-teman silahkan Hai Nah pilih sebagaimana melewati ini secara tepat agar informasi disini tersampaikan semua saya sudah menemukan ini untuk icon-icon berwarna media sosial ya biasanya perlu kita menggunakannya agar orang lain ketika ingin mengetahui lebih jauh tentang apa yang kita promosikan bisa menunjungi web-web yang sudah kita buat oke ini saya sudah dapat cari ukuran-ukuran yang sekiranya agak kecil ya karena kalau terlalu besar disini nanti hasil desain teman-teman tidak bisa didownload karena harus mengenakan yang berbayang oke saya akan cari yang PNC saya kira ini ya bisa ini tidak bisa ternyata cari yang lain ini kelihatannya bisa oke langsung kita inputkan beberapa gambar yang sudah kita ini adalah untuk tadi yang kita siapkan sambil nunggu proses uploadnya karena jaringan saya agak lumayan kecil kurang kuat ya nah ini masih proses upload oke ini saya inputkan saya akan setting dengan font yang sangat kecil ya karena disini ada flyer oke jadi teman-teman ketika akan apa itu akan mengambilkan sebelum gambar kita cetak untuk dibesarkan itu dengan menggunakan ini atau menggunakan ini untuk memperbesar desain kita oke seperti ini oke ini saya kira terlalu besar saya kecilkan webnya oke terus facebooknya juga saya inputkan icon-icon ini sebenarnya teman-teman juga perlu menyiapkan lebih awal ya biar enggak enggak kebingungan ketika kita dalam desain oke dengan desainnya kederhana seperti ini pun saya kira saya kira bisa mengakomodri informasi dan saya kira sangat gampang ketika teman-teman ingin mendesain sederhana saya kira ini bisa menggunakan HP pun juga bisa sebagai langkah promosi pendidikan informasi saya kira sangat tepat teman-teman enggak harus expert menggunakan Corel enggak harus menggunakan Photoshop saya kira dengan desain sederhana ini pun sudah sangat bagus ini secara sederhana nanti teman-teman silahkan dipraktekan nah untuk ya silahkan dipraktekan sesuai dengan format tugas yang saya berikan terus beberapa ketentuan lain nanti juga akan saya berikan format di bagian tugas nah untuk proses downloadnya ketika ini sudah ya misalkan ini saya lihatnya secara sederhana ya nanti teman-teman silahkan ada beberapa kriteria minimum yang harus disampaikan ya dan beberapa ketentuan terkait dengan penilaian desain ini saya akan sampaikan di kriteria tugas nah untuk mendownload nanti akan saya jelaskan dan perlu saya sampaikan bahwa untuk setting beberapa hal ini bisa ya ini untuk membalikkan posisi gambar font dan lain sebagainya silahkan dicoba submenunya dan saya kira ketika nanti teman-teman misal mencoba salah satu sub dan ada perubahan saya kira enggak perlu takut saya kira bisa disetting coba-coba untuk trial yang berbaik kalau teman-teman mengerti kan untuk proses downloadnya itu di sini ya dan untuk download perlu teman-teman cek lagi di sini format yang akan di download dalam bentuk apa saya sarankan dalam bentuk jpeg ya terus untuk halamannya hanya halaman 1 di sini saya pilih terus kita harus ternyata 1 desain 1 rupiah kalau di sini untuk mengurangi agar kita enggak berbayar silahkan oh ternyata untuk desain gambar yang ini pro ada keterangannya ada salah satu desain yaitu desain di bagian sini ya misal saya cetak bagian jpeg di sini adalah desain pro maka ketika saya hilangkan ini ini sudah bisa masih berbayar jadi ini enggak bisa untuk di download nanti teman-teman silahkan sesuaikan hanya halaman 1 ini sudah bisa berarti saya harus cari gambar yang lain yang pnc tentunya oke sebentar ya ini saya kira bisa untuk sebagai contoh nanti teman-teman silahkan cari desain yang sekiranya paling menarik oke kita insertkan gambarnya cara insertnya seperti tadi ya dan beberapa submenu lain misalkan ini ingin nambahkan font atau elemen elemen ini misal papan tulis seperti tadi ya elemen ini bisa nyari di sini tanpa harus nyari di luar tadi karena saya getuhnya cepat saya nyarinya di luar kesalahan mengunggah karena jaringan saya terlalu lemah ya mohon maaf ini lagi offline kenalan jadi desain menggunakan confining gak bisa ketika kita menggunakannya dengan metode offline jadi harus online dan butuh jaringan yang lumayan kuat sudah oke saya inputkan masih proses upload ya ini sudah oke oke nah untuk mengindahkan ini kita perlu kopas-kopas ya untuk mengindahkan ke depan ke depan cek saya kira cukup untuk desain ini ya silahkan nanti teman-teman desain sesuai dengan contoh sederhana yang saya berikan untuk menambahkan desain yang lebih benar ya saya kira nanti teman-teman bisa bereksplorasi atau berinovasi sesuai dengan bagaimana teman-teman ingin mendesain halaman satu saja ini sudah bisa diunduh ini proses unduhnya ini adalah gambar yang sudah kita buat hasilnya seperti ini jadi proses downloadnya seperti tadi ya saya kira untuk perkulian kali ini bagaimana kita mendesain promosi program atau satuan pendidikan formal saya kira cukup yang harapannya nanti teman-teman bisa menguasai desain secara sederhana ada kerugiannya dari penjelasan saya mohon maaf akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati